Kita ke informasi lainnya pemirsa, dua anak menyantap ikan arwana seharga 5 juta rupiah di Tanjung Balai, Sumatera Utara dan videonya viral di media sosial. Orang tua kedua bocah hanya bisa pasrah menyaksikan ikan kesayangannya dimasak dan dimakan kedua putrinya. Video dua anak menyantap ikan arwana seharga 5 juta rupiah di Tanjung Balai, Sumatera Utara viral di media sosial. Arwana tersebut dibelihara dalam akwarium oleh Nizam Nababan, warga Sijambi, kota Tanjung Balai. Ternyata arwana jenis Super Red Sword Body Jumbo tersebut ditangkap oleh kedua putrinya saat Nizam memantau kerja bangunan di lantai dua rumahnya. Lucunya, Nazila dan Nafira sempat mengabadikan dengan berfoto sembari penahan malu. Dengan sikap polos khas anak-anak, Nazila dan Nafira pun menikmati kuliner ikan kategori sultan yang telah dua tahun dirawat sang ayah. Pertanyaan saya pas ke atas rumah lagi mantau-mantau tukang jipsum, ngerjakan jipsum di atas rumah, rupanya silap saya, tanggo-nya. Tanggo saya nggak tahu, begitu turun, baru tunjukkan yang sudah ada sepiring. Reaksi abang apa? Reaksi saya kayak mana ya, namanya buru saya kan, anak saya. Mau tak mau ya abad juga ya kan, ada kesal-kesal tapi yaudahlah memang rezeki dia lah itu. Ini ikan jenis apa bang yang disatap orang-orang? Ikan jenis arowana, super red, short body, sumu. Nizam memang masih memiliki dua ekor arowana super red di rumahnya. Namun sebelum kedua buah hatinya menangkap dan mengorengnya lagi, Nizam berniat menjual kepada penggemar arowana. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, melaporkan.